Halo teman-teman, bareng saya lagi di Desainanto Kali ini lagi di lantai 2 Dan lihat di belakang saya RM280 Euro 4 Nah, ini adalah unit dari Akas NR Yang livery-nya kanan-kiri berbeda Tapi kita harus review unit ini Karena ini gak eneng banget Yuk, kita turun ke bawah Kita sudah lihat atapnya AC-nya pakai LD9 Tapi kita harus tetap turun Karena kalau dari atas doang Kita gak bisa lihat keseluruhan unit ini Yuk, kita langsung review unitnya Sebelum kita ke bawah Ini teman-teman, tak tunjukin bagian atapnya Kalau saya dilaksana Ini atap bagian atas ini Terus di belakangnya ini ada spoiler Spoiler terus atapnya ada di dalam Kenapa kok dibuat spoiler seperti ini Dilaksana, kebanyakan dibuat spoiler Seperti ini ya teman-teman Karena untuk melindungi bagian AC Nah, jadi Kalau kita lihat disini Spoiler sama AC Itu jaraknya cukup separuhnya Dari ini Apa namanya Cover AC Jadi ketika nanti ada Ranting daun, pohon dan lainnya Itu dia akan Nyangkut di spoiler Kemudian naik di atasnya AC Jadi gak nyangkut Kalau gak ada spoilernya ini Dia akan nyangkut di bawah-bawah sana Dan itu sangat bahaya dan bisa merusak Bagian cover AC Ataupun piranti AC di dalamnya Jadi kalau seperti ini Lebih safety ya teman-teman Kayak gitu Yuk kita turun Nah, ini salah satu Burner line upnya SR3 series teman-teman Tapi ini kurang komplit ya Hanya ada 5 aja Ini kemarin buat foto-foto aja sih Saat ada Donor darah di Laksana nih Buat foto-foto tok Nah, disitu juga ada sheet Itu contoh sheet 23 Contoh sheet 22 Ini buatan sheetnya Buatan Laksana nih teman-teman Nah, kemudian kita kesini aja teman-teman Karena kita mau bahas Akas SR3 XZD Prime pertama nih Ada 3 unit nanti Akas NR Dengan chasis Hino RM280 Nih, sampingnya Kupu-kupu ayu juga RM280 Sama-sama XZD Tapi kalau yang itu ultimate Yang ini non-ultimate teman-teman Bandunya yang ini masih lama Sepionya udah baru Dan bagian depannya sama Ultimate dan non-ultimate sama Nah, seperti ini Lampunya juga sama SR3 lampunya ini Foclamp seperti ini juga Kemudian bagian atas sama Tanpa wiper Ini yang membedakan bandu Itu sama itu Bandunya baru Yang ini bandunya masih lama Gitu teman-teman Bagian depannya sama aja Untuk lubang Ini juga dilubang Itu juga dilubang Bisa ditanam di Dalam bumper juga Untuk katrol banyak Tapi itu Masing-masing dari PO Opsinya sendiri-sendiri Oke Seperti ini teman-teman Sepion seri Jangan lupa dipasangkan Di samping pintu Sopir ya Itu udah legend lah Itu Salah satu Yang memudahkan Sopir Kalau Pengen nengoknya Dikit aja Kayak situ Nah seri XHD RM ini Memiliki bagasi Yang luas teman-teman Bagasinya tinggi Banget ini Bagasi untuk XHD ini Selain tinggi Dia luas banget Bahkan Warula Setelunem kan Dia pintunya di tengah Ya ini yang Paling bagasi Paling luas Mungkin ini Salah satu Keunggulan dari RM Karena memang Kabelnya juga Lewat bawah Kabel RM kan Kabel dari ATPM Lewat bawah Atasnya udah Nggak ada kabel nih Jadi atasnya Dia langsung rangka Ya ini salah satu Keunggulannya juga Karena kita Nggak usah Ngoverin di atas Tapi nambah Cover juga Di bawah sih Untuk karuseri Kita laksana Ditambahkan Cover aluminium Di bawah tuh Nah covernya Kabel kita Pakai aluminium Karena memang Bagian bawah ini Rawan sekali Kena air-air Laut Apalagi yang Daerah-daerah Akas ini kan Barasinya Infonya Dekat laut Atau melewati Area-area Pesisir gitu ya Infonya sih Nanti teman-teman Koreksi ya Kalau aku salah Nah ini ada Bagasi atas roda 42 Nah bagasi atas Rodanya Gede banget Teman-teman Cukup gede ini Teman-teman bisa Lihat disini Ini wheelhouse Panjang segini Kalau yang belakang Lebih panjang lagi Untuk bagasi atas Rodanya teman-teman Yuk kita lihat Ke belakang Nah ini Legacy SR3 XJD Prime Nah untuk seri Prime Ini double glass Kalau panorama Singer glass Teman-teman Ini bagasinya Bisa muat 1,2,3,4,5 motor Kalau jejeran Kalau di zigzag Ayo bisa berapa Mungkin Sini 2 Sana 1 Gitu kan Bisa muat 6,7,7 motor Kalau di zigzag Bagasinya ukurannya Hampir sama semua Cuma yang bagasi ketiga Ini dia lebih kecil sedikit Dibandingkan yang bagasi 1,2 teman-teman Karena disini Untuk banana Banana di ini Banana apa ya Banana di air suspensenya Itu agak panjang Agak panjang Karena ini sudah Out of Ini Out dari frame Sasisnya Jadi dia Tidak seperti RN Ini yang seperti Sasis-sasis Kayak Punya E18-36 Jadi sudah Terpisah sendiri Jadi bisa untuk Seri SR3 XRD Prime Nah RM280 Punya yang Agak sini teman-teman Nah untuk bagian belakang Wheelhouse sendiri Ini lebih lebar ya Jadi ini 1 meter Lebih Hampir 1,5 meter Saya rasa ini teman-teman Dan lampunya pun ada disini Lampu untuk Sain samping Nah Ini Jadi ini juga full Untuk bagasi atas rodanya Jadi Dari wheelhouse depan Sampai ujung wheelhouse belakang Bagasinya full Nah itu teman-teman Ini bisa muat 10 Kardus mie instan Lebih bahkan Oke Terus bagasi akinya ada disini Standarnya karuset laksana Di bawah Ini Di bawah Apa namanya Pintu darurat teman-teman Dan ini flap Flap Apa namanya Flap engine Bagian kanan Ini kisi-kisinya Ada di kanan juga Teman-teman Ini flap engine-nya Seperti ini Siripnya Kisi-kisinya Kemudian kita ke belakang Sengaja ini tadi Udah tak buka Untuk cup mesinnya Nah cup mesin SR3 ini Gedenya segini teman-teman Jadi kalau mau Cutrol mesin Ini cutrolnya Bisa ditaruh disini Gak usah lewat atas Langsung disini Ini bisa langsung Di Angkat Kemudian Bampernya ini dilepas Ini bisa diangkat Ke atas Kemudian Ditarik ke belakang Itu Lebih memudahkan ya Kalau lebih lebar Seperti ini Nah ini Kenalpot yang baru Seperti ini teman-teman Kenalpotnya Lebih gede ya Jadi lebih gede Kanan-kiri Ini pakai dua Kemudian pakai Per pengaman belakang juga Lampu SR3 Pasti sudah familiar Sekarang Nah untuk yang XHD Ini dia Nubnya itu Langsung ke Ini ujung Ke sini Ujung ke sini Jadi Kalau yang HD Dia agak naik sedikit Ini kalau dinaikin lagi Nanti Info Apa namanya Nanti malah sampai Ketengah lambung Itu gak Begitu Sinkron Karena memang Yang naik itu Bukan Yang Ini lampunya tetap sama Posisinya dengan yang SR2 kemarin Hampir-hampir mirip Cuma yang naik itu Cowalnya Jadi kaca yang atas itu Sekarang lebih kecil Gitu Teman-teman Bukan Bukan Lampunya yang dinaik turunkan Ini lampu garudanya yang lebih naik Jadi bidang dari kowal belakang ini Lebih Lebar Dan juga lebih tinggi Gitu teman-teman Oke seperti ini Hino RM280 Sudah Terlihat modern Tampilannya Dan Tapi tetap Kesannya Ini Simple Modern tapi simple Gitu ya Ini boxnya Filter udara Dan menuju ke atas Filternya Melalui sini Jadi maintenance-nya Ke kanan Seperti ini Area-area dalamnya Teman-teman Nah kalau mau setting Di ini Kayaknya Ngelepas sini ya Mungkin Ngelepas sini dulu Kayaknya Itu kayaknya Di bawahnya Situ Kalau mau setting-setting Oke Untuk air radiator Disini Radiator tetap pakai Yang lama Oke yuk kita coba Kesamping kiri Nah Livery-nya beda kan Kanan dan kiri Ini yang kiri Seperti ini Yang pintu Kolos Ini ada Semacam Kayak bendera Kita lihat yang sebelah Kanan Yang sebelah kanan Seperti ini Teman-teman Jadi ini Livery-nya kanan-kiri Beda emang Dan ini unik Banyak Nyadar gak Teman-teman Kalau livery akas NR Beda kanan dan kiri Ini pintu Bawah Kaca Jadi XHD Jadi XHD Di bawah kaca Kita buka sedikit Nah Seperti ini Teman-teman Untuk layout Trap tangga belakang Hino RM Ini pakai Pintu swing Kemudian ada Doorstep-nya Disini Kemudian naik ke atas Nanti kita coba Lihat dari atas ya Nah Ini yang Tadi bagasinya Sebelah kanan Sama dengan Sebelah kiri juga Untuk lebarnya Dan juga panjangnya Sama Gede banget ini Kita Mungkin yang Seukuran saya 170 Bisa Tidur disini Tinggal pakaiin kasur Tidur disini Tapi ya Sumpah kayaknya Oke Seperti ini teman-teman Ini tadi bagasinya Yang lebar banget Ini dikasih kasur Ada maintenance access Tanggi BPM ada disini Kita coba Buka yuk Bagaimana Untuk mekanisme Pengisian Dari BPM Nah BPMnya ada disini Teman-teman Jadi ini Untuk Pengisian BPM Ini belum dipasangkan Untuk tutupnya Nanti dipasangkannya Kalau mau keluar Jadi disini Pengisiannya Kayak begitu teman-teman Oke Mungkin Ini Dari bagasi BPM Kita lanjut ke interior Ini pintunya Pakai chrome Tapi yang ultimate Itu sudah pasti Dapatnya yang Oh kok chrome Yang ultimate Itu dapatnya yang gold Nah itu standarnya ultimate Dia warnanya yang gold Kayak gitu teman-teman Setirnya Hino RM Terus speedo nya Seperti ini Dan ini Tidak bisa nyala Bukan tidak bisa nyala Belum Dinyalakan Sepenuhnya Jadi Aku tidak Nyalakan saja Oke Kalau yang XHD Prime Karena double glass Ini untuk Jangkauan Driver Dan co-driver AC nya Sangat Mudah Dan juga Gampang sekali Satu jangkauan saja Kalau yang panorama Tetap di atas Jadi harus tetap berdiri Safety belt Untuk sopir Hand ram tetap di kanan Disamping Pupu Ataupun disamping paha Driver Ini lebih memudahkan Terus ini ada apar Ini buat taruh Minum nih Aqua Oke seperti ini Bagian tombol-tombolnya Ini kalau mau dipakai Bisa Tinggal ini diambil Cetak Terus di Kalau mau Minta kelaksana Kayak gini ada Buat PO-PO Yang mau saklarnya Ditambahkan sekalian Tapi kosongan Belakangnya soket doang Bisa Ini adjuster Legal light Dan ini ada android Terus ada equalizer parametric Satu jok Kenek Dan kemudian disini Kosongan teman-teman Blong Wih kok gelap Ini kosongan saja Tanpa sit Nanti dikirimnya Kemudian Unit ini Maintenance access nya Disini Ini untuk maintain access BPM Yang depan Yang belakang ada dua Untuk maintain access Garden Dan juga engine Atau area roda Belakang Nah untuk Ini apa namanya Area plafon Dia pakai tutup Plafonnya Seperti ini teman-teman Pakai tutup Kemudian TV Tengah ada Belakang ada Eh TV depan ada Dan juga TV tengah Teman-teman Walaupun ini plafonnya Masih pakai plafon Yang Tipe Kayak punya SR1 Itu loh Nah ini kayak gini Ini cukup Untuk Memanjakan penumpang Sebenarnya ini Lamunya keren yang ini Lamunya kan ada di kanan-kiri Nah kalau pas jalan Ini malah enak banget Keren Legal light nya ada disini nih Nah ini legal light nya Teman-teman Ada disini nih Oke ini emergency exit Bagian belakang Terus Di bagian paling belakang 6 deret Ini ada smoking area Atau seat Untuk yang ngerokok-ngerokok Bagian belakang Yuk kita coba lihat Nah Kok kacanya Bumpat Kacanya bumpat Nah Disini nanti Untuk smoking area Ini paling enak Kasih sofa sebenarnya Enak banget ini Nah untuk smoking area Disini ada van Namanya van elektrik Jadi ini tinggal dipencet Nantinya dia akan Menghisap udara yang ada disini Tapi tenang Udaranya dihisap Gak akan habis Karena disini ada AC nya juga Teman-teman Kayak gitu ya Ada AC Kemudian Terus nanti Kalau ngerokok Gimana Untuk Apa namanya Tekesan Tekesan Untuk abunya Nah ini disini ada Yang namanya Asbak Nah asbak ini kok disini Ini gimana nantinya Ini bisa dilepas Nantinya teman-teman Untuk Asbak ini Nah jadi kayak gini Tarik ke atas Turunin Tinggal dibuang Keluar Kayak gitu Teman-teman Ini masangnya Ini yang atas dulu masuk Kemudian yang bawah Dimasukin Nah selesai Kayak gini Simple kan Mudah Nah kemudian Samping ini Unit ini Full ya Ada kacanya Untuk melihat Kanan dan juga kiri Jadi bagian ini Walaupun ada sekasnya Kita tetap bisa Menikmati perjalanan Ini biasanya isinya Orang-orang Orang-orang Kayak saya ini Orang-orang Kopla-kopla Orang-orang yang Evan Orang-orang yang Mungkin Jail-jail Itu ada di belakang sini Bahkan ini Kalau Teman-teman Se-geng Di belakang sini Wiss Pokoknya wiss Kocluk-kocluk Teman-teman pasti pernah lah Stoddy tour Ataupun piknik Wiss Numpak paling belakang sendiri aja Buat kita seru-seruan Apalagi ada sekatnya Apalagi ada kuncinya disini Wiss Seru bapaknya Itu tadi Sedikit Kita lihat-lihat Kita Muter-muter unitnya Akas ini ya teman-teman Akas NR SR3 XAD Prime Nah Gimana menurut teman-teman nih Ini unit barunya Nanti akan keluar Waktu dekat Dan siap untuk Dijalankan oleh Akas NR Nah Kalau teman-teman suka Nanti pakai unit ini Kalau mau sewa Atau mau apapun itu Pakai unit ini Bisa Menghubungi ke Akas NR Nah Suka di like Gak suka dislike Subscribe Gak subscribe Sakarmu teman-teman Gak makso Terima kasih Dadah Assalamualaikum Terima kasih